Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menanggapi ucapan anggota DPR, FND Simpolon, yang menyebut TNI seperti kerompolan. Dudung menilai FND Simpolon memang berhak untuk menyampaikan pendapatnya sebagai anggota Dewan. Namun, FND seharusnya mempertimbangkan dahulu saat berpendapat, karena TNI memiliki kehormatan dan harga diri. Dikutip dari Kompas.com, Dudung mengakui bahwa perkataan FND Simpolon telah menyakiti hatinya dan seluruh prancuri TNI. Apalagi ucapan FND soal TNI seperti kerompolan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Dudung pun menegaskan bahwa TNI tetap dalam keadaan solid. Lebih lanjut, ia menanggapi soal isu ketidakharmonisannya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dudung mengakui memang ada beberapa perbedaan pandangan antara dirinya dengan Andika. Namun, menurutnya hal itu wajar terjadi dalam sebuah organisasi atau institusi. Dudung pun menyampaikan TNI Angkatan Darat kini sedang menjalankan program terkait ketahanan pangan yang merupakan bagian dari perintah Panglima TNI. Jalannya program itu sekaligus membantah isu adanya perpecahan seperti yang ditudingkan FND Simpolon. Baru-baru ini FND Simpolon juga telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya itu. Dudung kemudian meminta seluruh prajurit TNI untuk menghentikan kemarahannya kepada FND. Belajar dari hal tersebut, Dudung berpesan kepada siapapun untuk tidak asal bicara apabila tidak mengetahui fakta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!